Untuk pertama kali ya Israel memperlihatkan jet tempur ini, sebenarnya jet tempur ini sudah... Selalu Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penyesatan memang ada, tetapi silakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia roh kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita berulih pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Ya, kali ini Israel ya untuk pertama memamerkan... Pesawat atau jet tempur Sufa F-16i ya, yang secara khusus ini disesuaikan oleh Israel untuk misi serangan darat ya, dilengkapi dengan tanki bahan bakar tambahan dan struktur yang diperkuat untuk menopang berat ekstra. Dan kemudian juga menggunakan sistem direktur tempurnya sendiri ya. Bahkan jet tempur ini bisa membokong ya atau apa namanya, menggotong ya tempat rudal sekaligus kawan-kawannya dan ini benar-benar saat ini untuk pertama kali ya Israel memperlihatkan jet tempur ini. Sebenarnya jet tempur ini sudah lama, tapi ini diperlihatkan ya ke publik. Kita tidak tahu apa arti dari Israel memamerkan ya jet tempur tersebut kawan-kawan. Mungkin saja ini dipamer ya, supaya Iran yang katanya ingin bersiap-siap menyerang Israel. Ini langsung kemetaran ya, lihat jet tempur F-16i Sufa ya, ini buatan Israel kawan-kawan dan ini memiliki daya tempur yang sangat-sangat dasyat kawan-kawannya. Ya, coba kita lihat ya, apa saja spek ya dari jet tempur ini. Saya sudah menemukan sebuah informasi ya, dan ini akan saya bagikan khusus buat kita semua kawan-kawan. Ini ya, pertama kali ya Israel perlihatkan jet tempur F-16i Sufa. Ini bisa gotong empat rudal rempeng ya, kawan-kawan. Ya, oke ya, selamat malam kawan-kawan semua ya. Bung Sonic, terima kasih sudah hadir. Ya, selamat malam Pravel, Bravo Israel menunjukkan ke mereka kekuatan Israel. Ya, sebenarnya ya. Gimana suara saya jelas ya kawan-kawan ya. Bung Lobu, salam Bro Pafel ya, salam-salam ya. Bung Petrus, salam Bro Pafel, Tuhan berkati. Ya, sisieni, salam, selamat malam semuanya. Ya, salam alaikum, besames, besames, misuah, masyia. Ya, alaikum salam ya. Israel hancur lebur, Iran hancur lebur kalau berani serang Israel, dijamin Iran bonyok nangis, nangis-nangis darah ya. Ya, ya terima kasih ya kawan-kawan yang sudah bergabung. Ya, salam, Bung Sandal Jepit. Ya, sudah saatnya ya, Bung Sarkol, Israel menggunakan kekuatan penuh termasuk. Ya, memang Israel sudah mengatakan, serangan Israel selama ini kawan-kawan baru mengeluarkan sedikit ya, sedikit dari kekuatannya. Baru serangan-serangan dalam skala kecil sebenarnya. Israel belum mengeluarkan kekuatannya yang penuh. Makanya kalau Iran mencoba-coba berani membalas, Israel sudah mengatakan, ya Iran akan melihat ya kekuatan tempur Israel yang ini akan sangat-sangat mematikan ya kawan-kawannya. Ya, terima kasih Bung HR M. Toh sudah menghormati ya, soalnya saya jelas kawan-kawannya. Ya, coba kita lihat dulu ya, ini aspek dari pesawat milik Israel ini kawan-kawan. Ya, ini Israel sengaja ya, memamerkan ini ke publik ya. Sabar-sabar kawan-kawan ya. Ya, informasi ini dimuat oleh Indomiliter ya, Indomiliter ya memuat ini. Baru dimuat pada tanggal 1 November ya, 2024 kawan-kawan. Berita ini dimuat. Ya, ini ya sebuah foto langkah beredar ya di Jagad Maya. Ya, memperlihatkan F-16I Sufa badai milik Angkatan Udara Israel dalam formasi best mode. Ya, tapi best mode yang ini berbeda, pasangnya yang di bawah F-16I adalah 4 rudal rempeng yang dipasang di bawah sayap. Jadi, ini mode-nya berbeda, ini mode-nya baru di kawan-kawannya. Anda lihat ya, ada 4 rudal itu di bawah sayap-sayapnya ini kawan-kawan. Jadi, satu kali dia terbang itu langsung bisa memboyong ya, 4 rudal sekaligus. Seperti dikutip, Dewar Son, Angkatan Udara Israel, IAF, merilis foto langkah dari F-16I dengan 4 rudal rempeng. F-16I adalah sebuah adaptasi dari roket artileri berpemandu presisi yang diluncurkan dari darat. Foto tersebut digunakan untuk mengumumkan tentang pembunuhan Mustafa Ahmad Sahdi, seorang komandan tinggi Yisbullah oleh Israel, meskipun tidak jelas apakah rempeng digunakan untuk melancarkan serangan itu. Sejak pertama kali muncul ke publik pada tahun 2016, rudal buatan Israel Aerospace Industri IAI ini telah digadang-gadang sebagai alat yang ideal untuk melakukan serangan mendadak terhadap target bernilai tinggi yang sensitif terhadap waktu dan dipertahankan dengan baik dan melancarkan serangan dari jarak yang jauh sehingga mengurangi risiko bagi pesawat peluncur. Jadi ini bisa dilepaskan dari jarak jauh kawan-kawannya. Bahkan ini ada 4 rudal sekaligus ya. Rudal balistik yang diluncurkan dari udara digunakan untuk salah satu dalam serangan Israel terhadap Iran pada bulan April 2004. Dan ada bukti visual dari puing-puing yang ditemukan di Irak. Setelahnya puing-puing tersebut juga menunjukkan bahwa senjata ditempatkan dari luar wilayah udara Iran. Yang menggarisbawahi manfaat jarak jauh yang ditawarkan oleh senjata seperti rempeng, rok, dan air lorah. Jarak tersebut sangat penting bagi Israel yang memiliki kemampuan pengisian bahan bakar udara terbatas yang dapat digunakan untuk memperluas radius peluncuran tempur. Rempeng dapat pada dasarnya adalah rudal balistik ekstra 306mm yang ditempuh ulang untuk sistem roket artileri pulse buatan Israel. Adaptasi pengubahnya menjadi senjata yang diluncurkan dari udara lalu pengembangannya dilakukan bersama oleh Israel, Aerospace Industry, dan Elbit System. Lalu rempeng dengan panjang 4,7 meter dapat melaju dengan kecepatan supersonik sehingga sudah dideteksi dan dicegat menggunakan sistem pertahanan udara seperti arendom. Rempeng yang berbobot lebih dari setengah ton diluncurkan pada tahun 2018 dirancang untuk menembus dan menghancurkan kawasan terlindung seperti bangker. Wah jadi ini kawan-kawan bisa ini yang menghancurkan bangkir ya. Jadi luar biasa ya bangkir setebal apapun. Kalau diluncurkan oleh roket ini itu bisa jubol kawan-kawan. Sementara jet tempur pembawa rempeng F-61 Sufa adalah varian khusus dari F-16D Blok 52 yang dikembangkan bersama oleh loket Martin dan Angkatan Udara Israel F-16I Sufa dilengkapi dengan modifikasi yang signifikan termasuk sistem avionik dan peralatan elektronik kebuatan Israel serta kemampuan untuk membawa tanki bahan bakar tambahan. Wah jadi ada ini juga ya bisa membawa tanki bahan bakar tambahan ya. Konformal fuel tank yang memperluas jangkauan operasionalnya. Ya ini sangger ya kawan-kawan ya. Pesawat ini sangat cocok untuk misi jarak jauh dan mampu melaksanakan berbagai misi udara ke udara dan udara ke darat dari di kawasan timur tengah. Rempeng di tenangi solid ya propelan roket. Kecepatan rudal ini ada di rentang 350 sampai 550 meter per detik. Match 1.0 1.6. Jangkauan rempeng secara resmi tidak diungkapkan. Yang mana akan tergantung pada kecepatan pada saat peluncuran yakni di rentang 160 hingga 300 kilometer. Rempeng dapat terbang di rentang ketinggian 910 sampai 12.190 meter. Jadi kawan-kawan roket ini bisa ditembakkan dari luar wilayah. Misalnya kalau mereka ingin menyerang Iran pesawat ini gak perlu masuk ke Iran. Gak perlu masuk wilayah Iran. Ini bisa ditembakkan dari luar wilayah Iran. Dan ini memiliki kecepatan supersonik yang tidak bisa dideteksi oleh iron norm sekaligus. Ya iron norm sekalipun kawan-kawan. Jadi bayangkan ini teknologi yang sangat-sangat canggih ya ini kawan-kawan. Ya ini kawan-kawan selain Blue Sparrow muncul dugaan Israel gunakan rudal rempeng dalam serangan ke Isfahat Iran. Ya di luar dugaan pasca serangan Israel ke Iran pada 19 April lalu belum nampak aksi balasan lanjutan dari Iran. Dari spesifikasi rempeng dapat membawa hulu ledak multi AFP seberat 190 kg. Detonasi peledakan menggunakan radio proximity FUS dan flash fermentation ya. Rempeng punya panjang 4,7 meter dan berat saat peluncuran mencapai 570 kg. Ya setengah ton ini kawan-kawan ya. Lalu rempeng ini ya mengadopsi 2 fase pemandu pada tahap min course menggunakan INS ya. Altimeter with state satellite ya. Kudens dan two-way datling. Kemudian pada tahap terminal menggunakan imaging infrared untuk tingkat akurasi diklaim di level 10 meter CEP ya. Curricular error probable ya. Ini kawan-kawan luar biasa ya. Jadi Apa namanya Pesawat ini ya tiba-tiba dipamerkan oleh Israel Tapi yang dipamerkan cuma foto kawan-kawan Yang rupanya Bisa mengangkut Empat rudal Sekaligus ya Dan rudal ini bukan rudal biasa Tapi rudal rempeng ya Yang memiliki daya ledak dan juga Daya luncur yang sangat-sangat luar biasa Dan sulit ya untuk dideteksi oleh Antirudal atau Iron Rome Seperti itu kawan-kawannya Ya inilah kawan-kawan persiapan Ya mungkin ini sengaja dipamerkan oleh Israel Sebagai persiapan ya Iran Kalau berani macam-macam Ya Anda harus siap menghadapi Karena rudal ini tidak Karena jet tempur ini Tidak perlu memasuki Wilayah musuh kawan-kawan Ya Tidak perlu memasuki wilayah musuh Dia hanya Perlu menembakkan rudalnya itu Dari Luar wilayah musuh Artinya ini akan sangat aman Ya Karena rudal musuh Tidak bisa menjangkau pesawat ini Setelah dia melempas Melemparkan atau Meluncurkan roket Dia dari luar wilayah udara musuh Dia langsung kembali Kawan-kawan Ya Dan begitu terus selanjutnya Inilah kawan-kawan Menjadi Pomeran dari Israel Untuk memperlihatkan kepada dunia Bahwa terlebih khusus kepada musuh-musuh Israel Termasuk Iran Ya Jangan bermain-main dengan Israel Israel Sudah ya bilang Kepada Iran Supaya Jangan coba-coba Karena Israel selama ini Baru mengeluarkan Sedikit Ya Kekuatannya Ya Belum pernah Israel Melakukan serangan Dengan skala penuh Sehingga Israel mengultimatum Jangan sampai Wilayah-wilayah Iran Yang Yang Selama ini Sengaja diselamatkan oleh Israel Artinya sengaja Tidak diserang oleh Israel Jangan sampai itu akan menjadi Target serangan Israel selanjutnya Karena memang Banyak wilayah-wilayah Seperti kilang minyak Fasilitas nuklir Itu memang sengaja Tidak diserang oleh Israel Israel hanya berfokus kepada Pangkalan-pangkalan militer Kepada Pabrik-pabrik rudal Pabrik-pabrik drone Tetapi Israel sengaja Meluputkan kilang minyak Iran Dan juga Fasilitas nuklir Iran Artinya Iran Israel masih memberi Kesempatan kepada Iran Untuk berpikir Karena memang Serangan Iran Israel pada Tanggal 26 Kemarin itu Sebenarnya itu Serangan Peringatan Pertobatan Ya Jadi Iran harus Pertobat ya Kalau gak tobat Masih Bahkan karena saya dengar Katanya Iran akan Melakukan serangan Kepada Israel Tapi tidak lewat Wilayah udara Iran Mereka akan menggunakan Wilayah Iraq Kenapa? Karena Iran takut Kalau Tiba-tiba Israel Membalas Sumber serangan Itu akan Membahayakan Iran Sehingga mereka Menggunakan wilayah Iraq Tapi anehnya Apakah Iraq Juga mau memberikan Wilayahnya Untuk Menjadi Apa namanya Tempat Serangan kepada Israel Ya kawan-kawannya Oke kawan-kawan Saya pengen ya Kawan-kawan yang Ingin gabung Saya keselingnya ya Silahkan masuk Kawan-kawan Mungkin kawan-kawan punya Pengetahuan yang Lebih ya Dan Punya Apa namanya Mengetahui lebih banyak Tentang Jet tempur ya F-16I Sufa ini Yang mampu menggotong Empat rudal Rempeng sekaligus Kawan-kawan bisa masuk ya Dan Sambil menunggu Kawan-kawan yang Ingin gabung Saya Ucapkan terima kasih dulu ya Kepada kawan-kawan yang sudah Mengirimkan Persembahan kasih Hari ini Di BCA Ada Rp350.000 yang Masuk kawan-kawan Dan Dana ini akan gunakan Untuk pelayanan Yang sedang Pavel kerjakan Jadi perlisahan terlebih Khusus ya Saat ini kita sedang Fokus untuk Penyelesaian rumah Ibadah untuk finishing ya Finishing Kita sudah Sedang mempersiapkan Untuk Pengecoran mantai Supaya Desember ini Sudah bisa kita pakai Ya walaupun Keadaannya masih darurat Belum finishing semua Karena memang Anggaran untuk finishing ini Rupanya banyak ya Jadi walaupun Kita belum Selesai semua finishing Tapi kita sudah bisa pakai Untuk beribadah Kawan-kawan bisa Men-support Mendukung Pavel Lewat nomor Ini yang ada Di layar kaca Ya Lewat Mandiri BCA Atau Wapun BRI Ya Aldi Ya Bung Aldi Iran Itu cuman Kuar-kuar Nyali Krupuk Paling Konoha Cuman Sumpah Serah Ya itu Israel ya Persiapkan Petasan untuk Hamburg di Iran Ya Bayangkan kawan-kawan ini Satu jet tempur ini bisa Mengangkut Empat petasan sekaligus ya Ini bukan petasan Kaleng-kaleng ini ya Petasan supersonik ini Kawan-kawan ya Jadi Ya Yordania dan Mesir tahu betul ya Kekuatan Israel Betul Makanya Yordania dan Iran ini Biam-biam Mereka mendukung Israel ya Nah tadi siang saya bahas Ternyata Kapal Jerman Yang Memuat Bahan-bahan peledak Yang akan dikirim ke Israel Itu ternyata Berlabuh di Iran Dan bahan-bahan peledak itu Sudah dibongkar di Iran Ya Sudah di Artinya sudah diturunkan dari kapal Dan jelas Iran Akan mengirimkan itu ke Israel Dan itu sudah berjalan ya Sudah lama Berarti selama ini Walaupun kita lihat Di media katanya Iran mengecap Israel Tapi diam-diam sebenarnya Mereka tetap punya Kediasama yang baik ya Karena Iran tahu persis ya Dekat dengan Israel Lebih untung daripada Dekat dengan Iran Ya karena dekat dengan negara Sesama Islam Itu tidak pernah aman dan namai Pasti mereka akan Karena Israel itu cinta damai Sebenarnya Negara-negara yang ingin Berdiaman dengan Israel Pasti sejahtera Kita lihatlah Etiopia Ya kan Beberapa negara-negara lainnya Yang berkerjasama dengan Israel Itu sejahtera Tapi negara-negara yang benci Israel Itu selalu melarat ya Masyarakatnya tidak bahagia Susah hidupnya Itulah kawan-kawan ya Makanya Sebaiknya ya Negara Konoha ini Ya jarinlah Berkerjasama dengan Israel Supaya Bangsa kita ini bisa Diberkati Ya ini bukan masalah Ini ya Kekuatan Tapi masalah kebenaran Israel Itu kan negara dari zaman ke zaman Sudah Ada disitu Terus Konoha Canggih Aja sambil happy Ya begitu Mau dilawan Mau diar Ya terima kasih kawan-kawan ya Karena tidak ada yang Malam ini bergabung Ya mungkin sudah Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini Sampai habis Dukung terus channel hati yang gembira Dengan cara like, komen, dan subscribe Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua Amin